salam sehat salam properti pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur atas keberhasilan tim century 21 prioritas mendapatkan penghargaan untuk penjualan berdasarkan gross close komisi di bulan September dan Oktober jadi kami mendapat top one ranking pertama di bulan September untuk kategori A dan di bulan Oktober prestasi itu tetap kami perhatikan tetap kami nomor satu di kategori A dan untuk third area di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Timur kami pun sebagai top area di wilayah tersebut tentunya ini saya akan mengucapkan puji syukur terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan atas terjadinya transaksi-transaksi yang tim century prioritas lakukan kami juga mengucapkan thank you buat manajemen, buat mahtar kami, buat administrasi kami terutama saya mengucapkan saya thank you buat tim century 21 prioritas sehingga target yang akan kita canangkan menjelang akhir tahun 2021 mudah-mudahan bisa tercapai masih ada dua bulan kedepan di November dan Desember semoga tetap kita semangat jangan sampai kendor kita fokus terhadap hot property maupun hot buyer dan tentunya satu hal yang tidak boleh dilupakan selalu berdoa meminta kemudahan ke Tuhan Yang Maha Esa segala urusannya dimudahkan, dilancarkan tentunya property-property yang dititipkan lewat jasa kami bisa terjual oleh tim century 21 prioritas dan hot-hot buyer yang menghubungi tim kami bisa pun bisa pun mendapatkan apa yang diharapkan dan inginkan. Sekali lagi di dalam industri broker property ini dalam keadaan situasi apapun tetap kita bisa cari celah tetap kita bisa jualan tetap kita bisa mendapatkan pundi-pundi uang. Nah atas dasar tersebut saya mau ngajak nih buat anda yang lihat video ini mungkin buat anda yang sekarang lagi kebingungan buat anda sekarang mau pindah hijrah dari industri anda sekarang mau pindah ke industri yang lebih baik ya silahkan anda terjun ke industri property. Kalau kita bicara property, industri property itu cakupannya luas banget ya. Stackholder-stackholder itu banyak banget kita bisa lihat ada developer-nya mungkin bisa berhubungan dengan interior desain, bisa-bisa berhubungan juga dengan konstruksinya. Cuma kita di industri property atau broker berhubungan dengan sistem penjualannya, jual belinya, memasarkannya. Nah kalau kita bicara memasarkan, produk yang kita pasarkan itu ada dua jenis yang sering saya bilang di YouTube-youtube sebelumnya itu ada primary dan secondary. Ini kita gali satu-satu. Kalau kita bicara primary market berarti produk itu baru. Kalau analogi saya handphone berarti handphone itu baru. Jadi biasanya kalau primary market itu dari developer kerjasama dengan broker property. Itu bisa rumah atau bisa juga apartemen, bisa juga tanah sebenarnya atau office space banyak-banyak. Mereka produksi, developer buat, terus tim century 21 proses atau tim brokernya menjualkan. Itu yang primary. Jadi harga itu terkontrol oleh developer dengan sistem pembayaran mau cash, mau cash, mau paper atau mau cicilan. Developer yang kontrol kita menjualkan. Jadi analoginya dia yang produksi, kita yang masarin. Banyak produk-produk primary market, terutama developer-developer besar. Sekarang tuh lagi gencar lagi memasarkan property-propertinya yang sempat di awal 2020 pas pandemi. Masuk itu lagi mati suri. Nah sekarang udah kelihatan ekonomi udah membaik dan covid kasus pun udah turun. Ya orang udah berlihat lagi membelanjakan uangnya terutama belanja di property. Nah yang kedua nih yang memang sangat menggiurkan nih. Yang sangat apa? Yang sangat menarik. Ini buat anda nih. Ya itu yang secondary. Kalau kita bicara secondary, second barang bekas. Ya jadi rumah atau property yang pernah ditempatin orang, property yang pernah ditinggalin orang, property yang pernah dipakai orang. Jadi property-property yang secondary itu justru disitu yang letaknya yang sangat unik. Kalau kita bicara property kan penjabarnya bisa luas ya. Bisa gedung, bisa pabrik, bisa pulau, bisa tanah, bisa apartemen, bisa kiosk, bisa ruko, bisa komersial area, ataupun bisa rumah yang sering kami transaksikan. Market kami yang tadi saya bilang di awal, kami adalah top one nomor satu di Jakarta, terutama market share market kami di Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Kalau kita bicara pusat itu banyak komersial area. Kalau kita bicara Jakarta Timur itu banyak rumah-rumah, perumahan-perumahan. Walaupun kawasan Jakarta Timur secara tata letak itu kurang beraturan, tapi menurut data analisa yang masuk ke kantor, kita 70% transaksi rumah adanya di Balai Timur. Dan pemerintah pun memang lagi mengkonsentrasikan infrastruktur ke timurnya Jakarta, ke timur. Kita lihat Bekasi bagaimana grow tumbuh, Cikarang, Karawang, mungkin ke Cikampek. Itu tumbuh sepanjang jalan tol yang menuju ke Surabaya, karena pintu gerbang masuk dari Jawa itu lewatnya ke timur. Tumbuh banget, tumbuh banget. Jadi saya sekali lagi mengajak nih ke Anda, yuk ikut gabung dengan tim kami, Senturi 21 Prioritas. Kami memasakkan banyak produk primary market yang udah kena sama dengan developer, dan kami juga memasakkan secondary market produk-produk properti yang tim kami pasarkan. Berupa yang tadi saya bilang, rumah, ruko, rumah usaha, segala macam kita ada. So, coba Anda berpikirlah, kita main hitung-hitungan lah. Karena di industri ini, saya bilang bisa cepat kaya juga, bisa cepat stres ya. Contoh nih, kalau Anda gaji sebulan sekitar 5 juta, dikali 12 bulan, satu tahunnya 60 juta. Jadi setahun Anda dapat 60 juta. Plus kalau perusahaannya bagus, Anda dapat bonus atau Anda dapat THR. Ya sekitar 65 juta. Tapi di industri properti, apalagi di Bila Jakarta Pusat ya, yang harga pasarannya itu minima 2 miliar, ada nyampe yang 100 miliar. Itu contoh aja gini lah, saya analogikan kalau satu rumah atau property harganya 10 miliar. Komisi kita itu sekitar, sorry, sekitar 3% atau 2,5%. Itu udah berapa? 10 miliar dikali 3% itu 300 juta. 300 juta, itu sekali masuk tuh komisi. Plus ya, dibagi lah. Karena ada potongan PPH 21, PPH 26, potongan royatik. Kalau kita masih di bendera sentri 21, itu kurang lebih Anda sekitar dapat sekitar 140 jutaan. Bayangkan, Anda kerja setahun dapat 65 juta, Anda kerja sekali closing dapat 140 jutaan. So, kan ini sesuatu lompatan, sesuatu yang memang menurut saya orang lain bisa, tentunya Anda bisa. Itu kalau closingnya 1, kalau closingnya 5, udah berapa tuh? Ya, itu yang 10 miliar, kalau yang 100 miliar? Pak Margo, kok ngomongnya mudah banget? Ya, kita harus berpikir besar. Kita harus berpikir sesuatu tuh mudah. Apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan adalah energi. Kalau kita berpikir bisa, kita berpikir mampu, kita bisa menjual, kita pasti bisa. So, ada juga yang pasarannya 2M, 3M, 4M, anggap aja 5 miliar. Setahun Anda closing 10, 50 miliar. Berapa pundi-pundi yang ada dapat. Ada peluang, dimanapun ada peluang. Jadi buat Anda yang sekarang lagi down, lagi berpikir mau alih profesi, atau Anda punya bisnis, tapi waktu Anda banyak peluang nih. Ya, jadi mau bisnis apa lagi ya? Yuk gabung dengan tim saya di Senturi Tentuan Prioritas yang beralamat di Cempangkaputi, Jakarta Pusat. Nah, kebetulan tim saya tuh ada manajer-manajernya, ada leader-leadernya ya. Kita akan coach, kita akan berikan apa ya? Pelatihan-pelatihan supaya Anda sukses seperti mereka. Sekali lagi, industri ini tidak akan ada mantinya. Di dalam situ aset sehatnya apapun, pasti ada peluang. Ya, sekarang aja di situasi seperti ini, banyak orang mau jual cepat karena mungkin banyak kebutuhan, karena faktor pandemi ini mempengaruhi bisnisnya dia. Banyak yang jual aset di bawah harga pasar, banyak orang yang punya duit sekarang udah berani membelanjakan duitnya. Itu peluang-peluang. Bagaimana Anda bisa melihat sudut pandangan aja? Kalau saya lihat, ini peluangnya gede banget. Kalau Anda mau sukses, sekali lagi bergabung dengan tim kami Senturi Tentuan Prioritas. Terima kasih, salam sehat, salam properti. Selamat menikmati.